Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo anak-anak semuanya kelas 4 Nah hari ini Mr. Bonar akan mengajarkan Kalian menggunakan aplikasi Microsoft Word Nah pada materi kali ini kalian akan belajar Menggunakan tool chart Nah fungsinya apa tool chart Tool chart fungsinya untuk membuat bagian Atau grafik Baik bagaimana caranya Mr. Bonar akan mengajarkan kalian Silahkan kalian membuka Microsoft Word Nah disini Mr. Bonar sudah membuka Microsoft Word nya Baik pertama kalian menuju ke menu insert Ya menuju ke menu insert Lalu menuju ke tool chart Nih disini ya tulisannya ada chart Nah silahkan di klik lalu pilih kolom Silahkan pilih kolom yang pertama ini Cluster column Ya di klik Nah tampilannya akan seperti ini Nah disini ada dua halaman Satu halaman Excel Yang satu halaman Microsoft Word Nah fungsinya Excel ini untuk menginput data ya Jadi kalian harus mempunyai Microsoft Excel Baik Nah lalu disini ada kategori dan series Nah kita akan belajar menginput data nilai ya Kita akan membuat data nilai yang nanti akan menghasilkan grafik Yang pertama kita rubah seri satu ini menjadi tulisannya matematika Oke lalu disini bahasa Indonesia Lalu disini IPA boleh Nah setelah itu disini ada kategori Nah ini boleh dihapus Hanya satu aja juga boleh atau Tiga juga boleh Nah mister akan menghapus Jadi hanya ada satu kategori saja Nah kategori ini Ini akan kita isi Grafik Nah yang tiga ini silakan dihapus Caranya bagaimana silakan klik Pojok sini Ya di angka tiga ini Lalu tarik ke bawah Ya seperti ini Lalu kalian pencet Delete pada keyboard Nah seperti ini Nah otomatis akan berubah seperti ini Ya lalu silakan kalian mengisi nilai pada kolom matematika Disini kita beri Angka 7 Lalu disini beri angka 6 Lalu disini angka 9 Boleh seperti itu Nah Nah lalu jika kalian ingin Membuat perbandingan Seperti ini contohnya Ini adalah grafik 1 Atau disini dirubah Nama saja Punya Eko Boleh Nah kita buat yang kedua Ya seperti yang tadi Disini dibuat Jurni Seperti ini Boleh Dia akan otomatis Disini ada Rudy Disini ada Rudy Ya Nah lalu kalian boleh mengisi nilainya Boleh 8 6 9 10 Boleh diisi bebas Untuk latihan Disini 6 7 7 9 8 Nah disini ada 3 nama Ya disini sudah ada 3 nama Ini adalah nilai milik Eko Disini Johnny Sini Budi Dan sini Rudy Nah disini ada grafik Nah disini ada tulisan matematika Bahasa Indonesia dan IPA Matematika warnanya biru Disini ada warna biru tertinggi Matematikanya adalah Budi Ya sudah benar Nilainya adalah 10 Ya cara membacanya seperti itu Di bahasa Indonesia kita cek Ternyata yang tertinggi adalah Rudy Nilainya ada 9 Ya disini sudah ada Ya lalu disini ada IPA Nah IPA Nilai tertinggi adalah Eko Ya disini sudah ada Seperti itu Cara membuat Cap Atau grafik Nah Setelah itu Kalian boleh Mengedit Tampilan-tampilannya Nah sekarang kita Besarkan dulu Microsoft Wordnya Nah disini Kita bisa rubah Judulnya Ya Caranya seperti apa Silahkan klik Dua kali Lalu block Seperti ini Klik Lalu block Hapus saja Grafik Nilai Nilai Seperti ini Bisa dirubah Judulnya Ya Lalu Kita akan memberikan Keterangan Disini kan Biar ada nilainya Disini kan tidak ada nilai Disini tidak ada nilai Ketika nanti dicetak Biar ada nilainya juga Nah caranya bagaimana Silahkan klik Grafiknya ini Kotaknya ini Ke chart design Bukan format ya Nah Lalu Kalian menuju ke Add chart element Disini Kita akan menambahkan Elemen Ya Nah kalian boleh Tambahkan Datanya Data label Nah disini Nah Mister akan memberikan Data labelnya Pada Center Gini ya Atau outset ini ya Outset end Nah Ini Datanya sudah terlihat Nah Kita coba lihat disini 8 dan 10 ini kan Tidak ada Sembilannya Nah Di tempatnya Rudy ini Nilai bahasa Nelisanya ada Sembilannya Nah ini secara Detailnya seperti ini Lalu Boleh dikasih Kolomnya yang tadi Nah Silahkan kalian Menuju ke Chart lagi Chart element Kita tambahkan Element Lalu data Tabel Nah disini Lalu kita Klik disini No legend case Nah ini adalah Data detailnya Seperti ini Sudah ada Data detailnya Seperti yang Di microsoft Excel Nah silahkan Boleh dibesarkan Nah jika kalian Ingin mengganti Templatenya Warna dan sebagainya Silahkan kalian Menuju ke Change color Atau disini Sudah ada Tinggal klik saja Nanti akan berubah Otomatis Bentuknya Nah seperti ini Juga bisa Seperti ini Juga bisa Atau warna Juga bisa Dirubah dengan Change color Nah disini Boleh berubah Seperti ini Boleh Gradasi Seperti ini Nah paling enak Warnanya Yang colorful Seperti ini Ya Baik anak-anakku Semuanya Itu tadi adalah Penjelasan dari Mr. Bonner Pada pelajaran DTK Yaitu Membuat Chart Atau grafik Pada Microsoft Word Nah baik Anak-anak semuanya Silahkan Kalian latihan Sendiri di rumah Dipraktekan Sendiri di rumah Mr. akan memberikan Tugas sedikit Untuk kalian Dan silahkan Nanti Kumpulkan tugasnya Baik Segitu dulu Dari Mr. Bonner Kita akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton